Sebelumnya, Polda Jambi berhasil mengungkap kasus penyelahgunaan BBM bersubsidi carikan JNA. Pihak kepolisian berhasil mengamankan enam orang kakitagan JNA, yaitu AR berperan sebagai sopir tangki merah putih, NF sebagai sopir cadangan, YA selaku kernet, kemudian DS dan JA berperan sebagai pembeli, dan yang terakhir adalah RD berperan sebagai manajemen, pengatur waktu, lokasi, serta membantu mengawasi. Di Reskrim Suspol dan Jambi, Kombespol Bambang Yugo Pamungkas pada selasa 5 November 2024 mengatakan penyelahgunaan BBM subsidi ini bergedok agen gas LPG. Ketika ditelusuri, ternyata di belakang gudang LPG terdapat gudang minyak. Mereka beroperasi satu hari sebanyak tujuh trip yang menghasilkan 2.800 liter setiap hari. Jika 30 hari dapat menghasilkan 84.000 liter. Ketika melakukan penggerupakan, JNA berhasil melarikan diri. Saat ini JNA telah ditetapkan sebagai DPO. Di tempat gudangnya JNA, di mana kemarin juga sempat sudah kita ke TKP, di sana ditemukan kurang lebih ada kurang lebih 8.000 biosolar, 8.000 liter biosolar, kemudian 8.000 jenis BBM per telai. Dan yang perlu diketahui, JNA ini menutupi kerdoknya dengan yang bersangkutan membuka agen LPG. Jadi begitu kita lakukan penggeledahan di sana, kita masuk, ternyata situ adalah agen LPG. Kemudian kita ke belakang rumah lagi, dan di Pekarangan ternyata menyimpan beberapa BBM. Ini sebagian yang di depan rekan-rekan ini, sebagian BBM yang ada. Kemudian, kurang lebih ada 7 trip, jadi kalau kita hitung, setiap hari itu satu tripnya itu ada kurang lebih 400 liter. Jadi kali 7, itu ada 2.800 liter setiap hari yang berkurang. Yang penyaluran BBM subsidi tidak tersalurkan dengan baik. Kemudian, kalau kita kali 30 hari sebulan kurang lebih 84.000 liter. Silahkan, Pak 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 Seton, silahkan dikelkan sediapkan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, dan yang bersangkutan, JNA kita tetapkan, kita cari, setelah kita grebek, JNA melarikan diri, dan kita tetapkan sebagai DPO. Kemudian, tersangka yang ada ini, ada 6 tersangka, maka kita kenakan pasal 40 angka 9 Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja, jadi Undang-Undang perubahan atas pasal 55 Undang-Undang nomor 22 tahun 2021 tentang Migas Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Yaitu, setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan atau liquid petroleum gas yang disubsidi, dan atau menyediakan pendistribusinya diberikan perukasan pemerintah. Jadi dengan saksi paling lama 6 tahun penjara dan denda paling tinggi 60 miliar. Selanjutnya, ke-6 tersangka itu dikenakan pasal 40 angka 9 Undang-Undang dasar nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang dasar nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja. Perubahan atas pasal 55 Undang-Undang dasar nomor 22 tahun 2021 tentang Migas Junto pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda 60 miliar rupiah.